Kita semua pasti pernah punya seseorang yang pandai mengajak kita terbang keangan-angan, bermimpi bersama, sampai sesekali lupa bahwa jatuh adalah sebuah kepastian. Kita tahu, sejauh ini mungkin kita hanya sedang begitu senang dimainkan semesta. Bahwa, dunia memang begitu, isinya hanya seputar patah hati yang berkelanjutan. Manusia-manusia di bumi kadang suka bercanda yang berlebihan. Misalnya masalah hati, tolong jangan terlalu manis, karena hadirmu saja sudah cukup. Atau mungkin sepertinya dia tidak manis, hanya saja kadang diri sendiri harapannya berlebihan. Tolong jangan buat aku terbang terlalu tinggi, karena aku takut jatuh sendirian. Kau tahu kan aku ini mudah patah. Kadang sakit sehari, tidak cukup setahun untuk menyembuhkannya. Aku takut terbang sendirian. Tapi anganku tidak mungkin aku biarkan jatuh begitu saja. Tidak harus dengan kamu. Bagiku hadirmu di bumi saja sudah cukup. Dulunya aku ini periang. Tapi entah semenjak aku tahu bahwa di bumi ada kamu, aku jadi mudah rapuh. Bahkan kadang suka menangis tanpa sebab. Saat aku sedang patah-patahnya, karena tidak ada satu orang pun yang tahu. Karena aku takut merepotkan banyak hati. Termasuk kamu. Kamu tidak perlu repot-repot menyiapkan bahu. Bayanganmu tersenyum saja sudah cukup bagiku. Aku tidak tahu seberapa jauh lagi aku akan terbang. Kamu terlalu baik. Kamu memang tidak tahu perihal ini. Ini semua rumit. Beberapa kali aku sering diskusi tentang ini dengan hatiku sendiri. Katanya dia bingung. Tuhan yang begitu payah. Aku ingin turun. Udara di atas langit terlalu jahat. Aku belum siap bertahan di antara ribuan bintang lainnya. Bintangku ini terlalu redup. Tidak pantas untuk langitmu yang mugah. Bintang-bintang yang lain cahayanya terlalu terang. Aku terlalu silau. Mungkin aku tidak terlihat. Tapi kau tahu. Untuk terbang dan tertahan sejauh ini itu susah. Aku harus menghabiskan tenagaku. Karena untuk terbang sendirian. Butuh angan yang selalu bisa menguatkan. Di dalam angganku tadi ada kamu. Semoga langitmu siap menerima hadirku. Atau. Aku rasa jangan. Yah. Lupakan. Mungkin sebaiknya aku harus jatuh. Aku tidak layak ada di sini. Lupakan diksiku tadi. Anggap saja aku bercanda. Terima kasih ya. Aku pamit. Kalau tidak merepotkan. Tolong lupakan aku. Biarkan bintangku jatuh. Agar aku bisa jadi permohonan buat orang lain. Mungkin itu akan lebih bermanfaat bagiku. Walau setelahnya aku akan hilang. Setidaknya ada harapan yang aku bawa. Harapan orang lain. Dan aku hilang. Salamannya. Lupakan diriku. Lupakan aku. Lupakan diriku. Ujung bersama bintang. Terima kasih.